Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'induh Ya sahabat keluarga muslim Alhamdulillah kita kembali lagi di program Halo Ustadz Ada pertanyaan, insyaallah ada jawabannya Bersama saya Ruchi Ardi yang insyaallah akan menemani antum semuanya Di 30 menit ke depan ya Yang nantinya kita akan membahas 3 pertanyaan yang sudah kami siapkan Dan nanti kita akan bahas bersama-sama Dengan para narusmer kita yang akan kita bahas dari sudut penang agama ya Nah sebelum saya mulai untuk kita membahas ya Pertanyaan-pertanyaan Saya ingin menyapa terlebih dahulu ya Apa kabarnya hari ini Semoga senantiasa dalam keadaan saya walafiat Ya satu bulan lagi menuju bulan suci Ramadan ya Kurang lebih Kita harus siapkan Kita harus mempersiapkan ya Kita harus mempersiapkan apa-apa saja Bekal kita menuju Ramadan Apakah ya terutama di fisik ya teman-teman ya Kesehatan itu pasti Karena Kalau sakit nanti Malah jadi gak dapat nanti Ibadah puasanya ya Tetap jaga kesehatan Ya sahabat keluarga muslim Seperti biasa juga Saya ingin mengajak terlebih dahulu Untuk terus berdonasi Kesalam TV Pululi Agar kami bisa terus mengudara Untuk menyampaikan Pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halo Ustadz Dengan cara chat ke nomor WhatsApp 08-52-9667-1046 Apabila antum semuanya Memiliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut penang agama Silahkan tanyakan langsung Ya baik di segmen yang pertama ini Kita coba hubungi Ustadz Zulham Halo Ustadz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustadz Apa hukum menjual barang Dengan bayar seikhlasnya Apakah termasuk jual beli Yang dilarang Karena ghoror Mohon pencerahannya Ustadz Kau muslimin dan muslimat Rahimani Warahmatullahi Wabarakatuh Ini memang banyak Sebagian orang Mungkin niatnya adalah baik Ya Dia menjual barangnya Makanan Atau misalnya Kemudian dia bilang apa Bayar seikhlasnya Tapi para ulama kita Ya menjelaskan bahwa Kalau tujuannya Tujuan sosial Itu gak ada masalah Tapi kalau tujuannya mungkin Ya dia sebenarnya pedagang Tapi dia Ya bermaksud Dia memberi seikhlasnya Ya syukur Sesuka hati orang yang ingin Mengambil barang tersebut Maka disini Kata para ulama kita Mereka sepakat Tidak boleh orang Menjual barangnya Dengan cara Membayar seikhlasnya Karena apa Ada unsur Goror di dalamnya Ada unsur yang akan terzolimi Ataupun orang yang akan ditipu Contoh Kalau seandainya dia menjual nasi Lah kita katakan Apa yang dia jual nasi Yang isinya itu adalah Kita katakan ayam Ya mungkin Sestandar Harga daripada Nasi menggunakan ayam itu Dengan lau ayam itu Sekitar 15 ribu Ya atau sampai 20 ribu Kalau memang dia Rumah makan yang enak Kan begitu Bahkan ada 10 ribu Ketika itu Ya kita lihat pada zaman ini Bahkan orang bisa membeli Nasi bungkus dengan 10 ribu Nah ketika umpamanya Ada orang yang membayar 5 ribu Mungkin si penjual akan merasa Ini kok orang seperti ini Keterlaluan Cuma bayar 5 ribu Nah padahal di awal Dia katakan Bayar seikhlasnya Tapi ada rasa hati Dalam diri dia Bahwa orang ini Yang membeli ini Orang yang tak Menyadari Ataupun tak tahu diri Nah begitu pula Sebaliknya ketika dia Memberikan Ataupun orang memberikan Kepada dia Uang 50 ribu Dia merasa senang Dan bahagia Senang Begitu Tapi ternyata Orang tersebut mungkin merasa Dirugikan Kenapa Lauk yang dia kasih Tidak sesuai dengan Harga yang dia Ya tentukan Ataupun yang dia berikan Kepada si penjual Maka disini Kata para ulama kita Ada unsur horor Ada orang yang akan Dirugikan disini Maka jual beli Seperti ini Tidak dibolihkan Dalam agama kita Diharamkan dalam agama kita Lebih baik bagaimana Kalau memang tujuan kita Berjual beli Ataupun berdagang Perjelas berapa Harga yang kita jual Ya kalau Umpamanya makanan Ini harganya seribu Ini dua ribu Ataupun masih bungkus Lima ribu Lima ribu Jelas Orang pun tak akan Ragu-ragu untuk membeli Ya Barang tersebut Langsung dia akan Membelinya Karena dapat tahu harganya Tapi ketika Dikatakan Bayar seikhlasnya Dia pun merasa ragu Takutnya kalau Saya membayar lima ribu Kawannya marah Sakit hati Tapi kalau saya kasih Lima belas ribu Ya mungkin lebih murah Dari itu sebenarnya Harga barang yang dia Makan Maka ini membuat Sesuatu yang tidak jelas Sebab itu sekali lagi Perlu sekali Memperjelas Dalam menjual beli itu Sehingga tidak ada unsur Yang namanya Ghoror Tipu-menipu Ataupun ada orang Yang dirugikan dalam Jual beli tersebut Berbeda sekali lagi Kalau seandainya unsurnya Adalah sosial Ya memang sebenarnya Dia tidak bersedekah Dia tidak bersedekah Tapi mungkin Ya Siapa yang membantu Di dalam bersedekah Ya silahkan Seperti itu Dia bukan pedagang Tapi memang orang yang Hendak bersosial Ataupun orang yang Hendak membantu Orang lain Yang mau makan Yang murah Silahkan Tempatnya saya bersedekah Berinfak Ya Kemudian berapa Pendidikasi Ya itu mungkin Sebagai tambahan modal Untuk kegiatan berikutnya Ini tidak ada masalah Wallahu ta'ala Iya Syakran Jazakallah Khairan Usad Zulham Atas penjelasan Dan jawabannya Masya Allah Ya teman-teman Ini saya memang Sering melihat ya Mungkin teman-teman Juga sering Atau beberapa Pasti pernah lah Melihat Ada Yang menjual Dagangannya Itu Bayar seikhlasnya Nah ini apakah Menjadi Goror atau tidak Tadi pertanyaan Seperti itu Nah seperti yang disampaikan Oleh Usad Zulham Bahwasanya Kita lihat dulu Bentuknya ini Seperti apa Kalau seandainya Bayar seikhlasnya Misalnya Untuk sosial Entah memang Kalau membeli barang ini Maka Bayar seikhlasnya Maka ini nanti Bisa didonasikan Kemana gitu Untuk korban gempa bumi Misalnya Atau membantu musibah Di daerah mana Atau untuk Pembangunan masjid Dan bagaimana Nah itu Kalau untuk sosial Dia boleh Namun kalau ini Untuk Mata pencarian Dalam hal ini Memang berdagang Memang Murni Hasil penjualannya Itu memang Untuk kehidupan Sehari-hari Maka ini Apa ya Perlu diperhatikan Dan ditambahkan catatan Teman-teman Karena Ini Bisa jadi Salah satu pihak Dirugikan Ya Ada salah satu pihak Yang dirugikan Bahkan Besar kemungkinan Si penjual yang Dirugikan Gitu Jadi ini bisa Kemungkinan besar Ini masuk ke dalam Gorornya Teman-teman Karena Kalau seandainya Si pedagang ini Misalnya menjual Ayam penyet Misalnya Ayam penyet itu Kalau di Medan Di Medan Di Leserdak Ini Tanjung Merawa Ya Kalau pukul rata itu 10.000 Ya 10.000 Satu Porsi Nah Kalau seandainya Dijual Ayam penyet Kalau seandainya Pakai konsep Bayar si ikhlasnya Ada yang bayar Setengah harganya 5.000 Dari mana untungnya Bahkan dia Relatif rugi Dan itu Kalau seandainya Apa ya Kalau seandainya Ada yang bayar si ikhlas Di atas 10.000 Ya Alhamdulillah Tapi Semacam jadi Pertaruhan ya Jadi Tidak menentu Maka dalam hal ini Ini dihindari Dan yang Yang dibolehkan tadi Dengan konsep seperti itu Adalah Jika kegiatannya Untuk Kegiatan sosial Ya Allah Nanti akan kita lanjutkan Di segmen yang kedua Jangan kemana-mana Tetap di program Halo Ustaz Jika kita masih memiliki hutang Namun kita ingin bersedekah Bolehkah kita bersedekah Atau harus Melunasi hutang-hutang kita Terlebih dahulu Ustaz Sahabat keluarga muslim Alhamdulillah kita kembali lagi Di program Halo Ustaz Ada pertanyaan Insyaallah Ada jawabannya Ya tadi kita sudah membahas Di segmen yang sebelumnya Bersama dengan Ustaz Zulham Terkait Dengan Menjual barang Dengan konsep Membayar seikhlasnya Maka termasuk Jual beli yang Dibolehkan Atau yang dilarang Tadi sudah dijawab oleh Ustaz Zulham Buat teman-teman yang ketinggalan Atau mungkin menemukan Atau sedang menjalankan Atau mungkin merencanakan Dengan konsep Jual beli yang sama Dan ingin tahu Hukumnya Tadi sudah kita bahas Dan yang ketinggalan Boleh nanti saksikan Di channel youtube Salam Televisi Nah di segmen yang kedua ini Kita akan membahas tentang Hutang dan sedekah Nah hutang dan sedekah Ini teman-teman ya Nah sebelum saya bacakan detailnya Ya saya ingin mengajak Lebih dahulu Untuk terus berdonasi Salam TV Peduli Agar kami bisa terus Mengudara di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan Pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung Di program Halo Ustaz Dengan cara chat Ke nomor whatsapp 08-529-667-1046 Pak Bilantum Semuanya miliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut penang agama Silahkan tanyakan langsung Baik Di segmen yang kedua ini Kita coba hubungi Ustaz Muslim Halo Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam Wa rahmatullahi wa barakatuh Ustaz Jika kita masih memiliki hutang Namun kita ingin bersedekah Bolehkah kita bersedekah Atau harus melunasi hutang-hutang kita Terlebih dahulu Ustaz Mohon pencerahan Dan nasihatnya Ustaz Nah pada permasalahan ini Harus ditimbang Ada dua perkara Yang pertama adalah Hutang Secara hukum Hutang adalah Wajib bagi kita Untuk tunaikan Ketika kita tidak bisa Menunaikan di dunia Maka akan kita dihisap Pada hari kiamat Sementara kata Sedekah Adalah Sunnah Secara hukum Jadi ketika Ada yang wajib Dengan yang sunnah Maka yang harus Didulukan adalah Yang wajib Biarpun dikatakan Boleh atau tidak Sah atau tidak Berpahala atau tidak Ketika kita bersedekah Namun kita masih Memiliki hutang Maka secara hukum Berpahala Maka dia akan Mendapatkan Pahala Akan tetapi Ketika ditanya Manakah yang harus Didulukan Maka secara hukum Dikatakan Didulukan yang wajib Ketimbang yang sunnah Maka Membayar hutang itu Lebih utama Menjalankan Kewajiban Ketimbang Ketimbang Menjalankan sunnah Dengan Bersedekah Allah Tuhan Iya Syakran Jazakallah Khairan Ustaz Muslim Atas penjelasan Dan jawabannya Masya Allah Teman-teman Ternyata ada Apa ya Penjelasannya memang Padat tadi ya Dari Ustaz Muslim Singkat Padat dan Cukup jelas Ya Bahwasannya Membayar hutang Itu Wajib Ya teman-teman Wajib untuk Kita bayar Sementara untuk bersedekah Itu Sifatnya Sunnah Nah Di antara sunnah Dan yang wajib Maka Yang wajib Terlebih dahulu Untuk dilaksanakan Atau ditunaikan Kedalam hal ini Apabila kita memang Memiliki hutang Maka Apabila kita memang Punya uang Ya Yang kita Istilahnya kita Alokasikan untuk bersedekah Kita Kealokasikan Kayak yang wajib dulu Kalau memang kita Memiliki hutang gitu kan Kita bayar dulu hutangnya Kalau seandainya Nominal hutangnya Lebih besar dari yang ini Kita sedekahkan Tidak salahnya kita cicil juga hutangnya Karena lebih baik mencicil Daripada tidak kita Tidak berupaya untuk membayarnya Tidak ada upaya untuk membayarnya sama sekali Seenggaknya dengan kita cicil Hutang kita Jadi berkurang Kalau kita tidak cicil Ya gak berkurang-kurang gitu kan Segitu aja Sementara yang dihutangin Mana tahu memang perlu Karena memang zaman sekarang Ya banyak ya Beredar di sosial media Yang berhutang Lebih galak dari Yang lagi hutang Seperti itu Semoga kita tidak menjadi Orang-orang yang demikian Dan apabila kita memang Memiliki hutang Dengan orang lain Kita harus sadar Dan segera Untuk belonasi Dengan cara yang baik-baik Tentunya ya Apabila memang ditagi Ya Allah Nanti akan kita lanjutkan Di segmen yang ketiga Jangan kemana-mana Terdi program Halo Jika ada pengusaha Laundry Bagaimana cara Melondry cucian pelanggan Yang benar-benar Diketahui Akrab dengan Anjing peliharaannya Sahabat keluarga muslim Kembali lagi kita di program Halo Ustadz Ada pertanyaan Insyaallah Ada jawabannya Alhamdulillah Tadi kita sudah membahas Dua Pembahasan ya Dua pertanyaan Di segmen yang pertama Tadi bersama Ustadz Zulham Kemudian di segmen yang kedua Tadi kita bersama Ustadz muslim Yang pertama tadi Kita membahas tentang Menjual barang ya Menjual barang Dengan konsep Bayar seikhlasnya Apakah dibolehkan Dan termasuk Apakah dilarang Atau tidak Seperti itu ya Kemudian di segmen yang kedua Kita tadi membahas tentang Kita memiliki hutang Namun kita ingin bersedekah Mana yang terlebih dahulu Untuk kita Jalankan gitu ya Atau kita tunaikan Nah tadi juga sudah dibahas Di segmen sebelumnya Namun Kalau teman-teman Ketinggalan Di dua segmen sebelumnya Jangan khawatir Nanti teman-teman bisa Saksikan jawabannya Di channel Youtube Salam Televisi Nah Di Segmen yang ketiga ini Kita akan membahas Tentang Mencuci teman-teman Mencuci pakaian Ya Cuci pakaian Namun Ada apa nih Dengan mencuci pakaian ya Karena kayaknya Biasa-biasa aja gitu kan Ada masalah apa gitu kan Nah sebelum saya bacakan detailnya Saya ingin mengajak terlebih dahulu Untuk terus berdonasi Ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus mengudara Di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan Pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung Di program Halo Ustadz Dengan cara chat Ke nomor WhatsApp 08-529-667-1046 Apabila antum Semuanya miliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut pandang agama Silahkan tanyakan langsung Ya Di segmen yang ketiga ini Kita coba hubungi Ustadz Roshid Halo Ustadz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustadz Jika ada pengusaha laundry Bagaimana cara Melondry cucian pelanggan Yang benar-benar diketahui Akrab dengan anjing peliharaannya Mohon pencerahannya Ustadz Seseorang yang akrab Dengan anjing peliharaannya Kan belum tentu Anjing itu Menjilat Pakaiannya Atau bajunya Kan begitu Itu harus dipastikan dulu Tidak selalu Orang yang akrab Dengan anjing itu Anjingnya lalu Apa namanya nih Menjilat Ataupun Apa namanya Pakaiannya Ataupun bajunya Kan gitu Tetapi Kalau memang itu Kita yakini Dan percaya kita Bahwa itulah Memang Pakaian tersebut Kita tahu Bahkan mungkin Kita lihat sendiri Ya anjing itu Menjilatnya Lalu dia membawa Pakaiannya kepada kita Ya itu Bisa kita tolak Kenapa? Karena itu Menyebutkan kita Karena itu Najis berat Kalau dia Najis berat Maka kan Cara menghilangkannya Dalam riwayat muslim Yang pertama sekali Dengan tanah Yang bercampur Dengan air Ada istilah orang Sebenarnya menyamak Sebenarnya tidak tepat Kalau menyamak itu Untuk kulit Ini sebenarnya Membasuh tujuh kali Ya Salah satunya Bercampur dengan Dengan tanah Begitu Jadi intinya bahwa Pastikan dulu Tidak semua orang Yang akrab dengan anjing Lalu pak Anjing itu Menjilat pakaiannya Gitu kan Atau bajunya Tapi kalau memang kita yakin Oh itu benar Pak Ustadz Memang betul Yaudah Kita punya sikap Pertama Kalau kita ingin repot Ya kita Kita basuh tujuh kali Salah satunya Dengan tanah Tapi kan repotkan kita Ya gak apa-apa Kan ditolak Kan gak mengapa Karena yang mengusaha Kita punya usaha Kan kita Biasanya kita katakan Mohon maaf pak Kalau untuk ini Ya kami tidak siap Ya mungkin Tempat yang lain saja Begitu Gak ada masalah Ini kan akad Akad apa saja Akad Jual belilah Ibaratnya kan begitu Akad jasa Kalau kita tidak mau Kan orang juga Tidak akan memaksakan diri Kan begitu Intinya bahwa Kalau memang itu Benar adanya Maka ini Tidak boleh Tidak boleh kita Cuci begitu saja Tanpa kita Tanpa kita Apa namanya ini Kita basuh tujuh kali Kalau kita ingin menerima Ampamanya Ya itu konsekuensi kita Begitu Karena kan nanti Takutnya dia bawa sholat Pakaian itu Bawa sholat kan itu Najis berat Boleh ada disitu Maka sebaiknya kita Ima kita tolak Dengan cara yang baik Tentunya Atau kita yang ngerjakan Atau minimal ya Minimal Memelihara anjing tersebut Dia bukan untuk buruan Bukan untuk menjaga Hewan ternakna Dan bukan untuk Penjaga kebun Kalau tiga Sebab ini gak ada Maka Berkurang pahala Satu kirat Dalam hadis Nabi SAW Orang yang melihara anjing Dan ingat anjing Kalau ada di rumah Tidak akan masuk Malaikat Rahmat Ke dalam rumah kita Banyak konsekuensi Yang akan terjadi Ketika seorang itu Melihara anjing sebenarnya Jadi intinya bahwa Kembali kepada Pengusaha landrinya Kalau kita ingin mau Mungkin kita Basuh tujuh kali Salah dengan tanah Kalau gak mau pun Ditolak Tidak mengapa Insya Allah Wallahu ta'ala Iya Syakran Jazakallah khairan Ustaz Rashid Atas penjelasan Dan jawabannya Masya Allah Ya teman-teman Buat Yang punya usaha laundry Atau bahkan Mungkin gak cuman Punya usaha laundry Tapi Kita pribadi pun Mungkin apabila Apa yang namanya Pernah Atau terkena Air liur Anjing Atau Yang Intinya Yang di Apa namanya Tahpakaian kita Atau anggota tubuh Nah tapi Dalam hal ini Memang Usaha laundry Ini memang agak Karena Pelanggannya banyak Nah tadi Jadi dari Ustaz Rashid Itu ada dua opsi Yang pertama Kalau kita tidak Pengen repot Dan kita tidak Ini juga ya Apa namanya Hak kita juga Kalau kita tahu Bahwa pelanggan kita tersebut Memang akrab Dengan anjing peliharaannya Ya tidak ada salahnya juga Kita tolak Maksudnya Boleh di tempat lain Atau Ya kita tolak Dengan alasan yang baik Intinya tidak menyinggung Perasaannya Itu kalau tidak Mau repot Cata yang pertama Cata yang kedua Kalau kita memang mau repot Ya kita terima Namun Kalau bisa ya Mesinnya dipisahin ya Teman-teman Maksudnya Entah mungkin cuci manual dulu Karena Kita harus Membasuh Atau mencuci itu Tujuh kali Salah satu diantaranya itu Kita campur dengan tanah Nah itu kalau mau repot ya Tapi boleh aja diterima Namun Ya sedikit repot Dan itu Apabila kita memang pengusahnya Itu juga hak kita kan Untuk menerima Dan menolak Pelanggan kita Jadi ya Sah-sah aja Tidak ada masalah Ya semoga tercerahkan Allah alam Ya sahabat keluarga muslim Tidak terasa Kita sudah di penghujung Episode 96 Namun sebelum saya akhiri Saya ingin mengajak kembali Untuk terus berdonasi Ke Salam TV Agar kami bisa terus mengundara Di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan Pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung Di program Halo Ustadz Dengan cara chat Ke nomor WhatsApp 085296671046 Apabila antum Semuanya miliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut pandang agama Silahkan tanyakan langsung Akhirnya Saya Rucardi Bersama seluruh kerabat kerja Yang bertugas Sepamit undur diri Mohon maaf Apabila ada salah kata Kita akhiri dengan Doa ke Pratul Majelis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!